Sebekan pasca terjadinya kebakaran di pusat grosir, sembako dan perdagangan lainnya di Jalan Ayani, Parit 1, Kuala Tungkal, Tanjung Jambung Barat. Setiap harinya warga dan pemilik ruko yang terbakar terlihat masih ramai beraktivitas di lokasi tempat terjadinya kebakaran. Para pemilik toko masih banyak menyelamatkan barang berharga yang tersisa. Suasana kebakaran yang terjadi menyisakan kesedihan bagi para korban. Namun hingga sepekan terakhir, para korban kebakaran maupun warga sekitar masih mengumpulkan barang-barang dan harta benda mereka yang tersisa. Sarip, salah seorang warga yang menjadi korban kebakaran bersama warga lainnya masih mengumpulkan buah pinang kering, sisa terbakar yang total keseluruhannya mencapai 10 ton. Ia menyebutkan diperkirakan masih ada 2 ton pinang yang tidak terbakar dan masih bisa dikumpulkan untuk dijual. Tidak hanya pinang, atas permintaan pemilik ruko yang terbakar lainnya. Ia juga masih mencari barang berharga berupa emas dan lain sebagainya dari atas rumah ruko bertingkat yang turut terbakar. Selain mengumpulkan barang berharga, puluhan warga juga mengumpulkan barang rongsokan seperti besi yang langsung dibeli oleh pengepul di lokasi pasca terjadinya kebakaran. Menurut salah satu pengepul besi bekas, ada puluhan ton besi yang sedang dikumpulkan dan dia beli secara borongan. Di sini. Bang, kalau diperkirakannya ada berapa ton besi di sini, bang? Ada berapa ton perkiraan? 10 ton ada ya? Selain mengumpulkan barang berharga, banyak warga berada di tempat kebakaran untuk mencari barang kelontong yang tidak terbakar seperti sampo, sabun kecap, dan barang kelontong lainnya yang masih bisa digunakan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.